Ini parfum rekomen abis, ini parfum enak banget, dan kalau suasananya terik banget, panas, gak ada masalah. Welcome back with me, Adrian Wangi. Bronsis dimanapun lo semuanya berada, bersama dengan gue lagi. Seperti biasa, kita akan ngobrolin seputaran gue wangian. Hari ini, gue akan share sebuah parfum yang enak banget dipakai untuk panas-panasan, dipakai buat trik-trikan, dipakai untuk suasana yang hari-hari. Suasana yang kita gak ada batasan, harus gimana, harus bagaimana. Ini parfum rekomen abis, ini parfum enak banget, dan kalau suasananya terik banget, panas, gak ada masalah. Parfum apakah itu? Ini dia parfumnya, yaitu Starwalker dari Mont Blanc. Ini dia parfumnya, lo bisa lihat di sini, ini adalah kemasannya. Ini parfum legend, karena udah ada dari tahun 2005. Masterpiece menurut gue. Kalau misalkan lo punya memori atas parfum ini, bisa kasih komen di bawah. Dan buat lo semuanya proses yang baru saja nonton video ini, don't forget to like, share, and subscribe. Oke, Starwalker dari Mont Blanc. Ini adalah sebuah brand yang udah lama banget, brand yang udah terkenal. Bahkan Mont Blanc ini dari tahun 1910-an udah ada. Terkenal dengan produk bullpen. Jadi, bullpen yang terkenal banget, bullpen yang punya kelas tersendiri, itu dari Mont Blanc. Kemudian, mereka berkembang, 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 dan mengeluarkan produk parfum. Parfumnya pun Mont Blanc terkenal dengan parfum yang kelasnya atau nuansanya tuh elegan. Kita langsung buka aja. Seperti apa parfumnya. Ini gue langsung buka aja. Oke. Parfum ini ada yang 50ml, 75ml, dan 100ml. Dan yang punya gue ini adalah yang 75ml. Ini dia parfumnya, Starwalker. Bisa dilihat di sini, ini botolnya menurut gue simple banget. Tapi, entah kenapa, apa ya, aksik gitu ya. Simple. Clean gitu, elegan, putih, bening gitu. Dan gue seneng banget ornament ini ya. Di capsnya ini yang kayak ban, kayak roda-roda gitu, gerigi-gerigi gitu. Dan ini ada logo Mont Blanc-nya. Kemudian kalau dibuka, ini sedemikian. Ini capsnya plastik sebenarnya. Yes. Ini ada keterangan-keterangan seperti biasa. Dan ini, ya kaca pastinya ya. Dan ini ada tulisan Mont Blanc. Dan ada tulisan Starwalker. Entah mengapa, kalau gue ngebaca Starwalker, gue jadi ingat Chuck Norris ya. Jadul banget ya, artisnya. Oke. Mont Blanc. Ini parfum andalan banget kalau siang-siang. Kalau trik-trik pake ini enak banget. Seger banget. Apalagi kalau kena keringat. Ini parfum yang kategorinya adalah woody spicy. Tapi lo jangan bayangin woodyness-nya itu kayak woody yang abis-abisan gitu. Enggak sih, enggak yang sebelitnya juga. Gue akan langsung spray-kan saja. Oke. Nah. Jadi di aroma awal, itu yang tertangkap. Itu aroma bambunya itu yang benar-benar menarik perhatian gue. Dan di awal-awal udah mulai muncul. Kerasa kayak ginger gitu. Udah juga muncul. Kemudian, Sadar-nya juga agak lumayan ngebayang-bayangnya. Di awal udah mulai muncul. Tapi yang dominan banget kalau di top notes, di semprotan barusan ini. Itu bergemot. Agak-agak kecut. Tapi bukan kecut yang teramat sangat. Jadi jangan dibayangkan kecut kayak nano-nano gitu. Bukan ya. Atau juga misalkan kayak kecut mama lemon. Itu juga enggak. Atau jeruk nipis banget-banget. Sedikit. Ya agak kayak. Mungkin kalau misalkan lu meres. Peres jeruk nipis. Yang hijau itu. Terus diperes bagi dua. Sut. Terus lu peres. Sut. Terus lucium. Nah itu. Asemnya kira-kira seperti itu. Kecut asemnya kira-kira seperti itu. Tapi dia kayak yang kena. Kena. Apa namanya. Kena bagian dalam dari bambu. Jadi. Paduan aroma yang indah banget menurut gue. Yang enak banget rasanya. Yang nyegerin tapi nyegerin kesan bambu. Di pagi hari. Terus kena. Kena apa. Kena jeruk nipis gitu ya. Kayak lemon. Jadi. Seger banget. Enak banget pagi-pagi pakai ini. Siang-siang pakai ini apalagi. Jadi. Itu yang gue bisa rasain di top notes. Nah kalau di middle notes ya. Di aroma tengahnya. Sebenarnya. Di saat-saat sekarang ini. Barusan gue semprot. Itu. Nuansa sedarnya juga ada berasa. Sandalwoodnya juga ada kena sih. Tapi sepengalaman gue. Yang paling berasa banget. Ketika udah sampai di middle to base. Itu adalah. Ya. Nuansa mass. Ginger. Sedar. Sandalwood. Itu yang. Yang akan lo bisa rasain. Di aroma-aroma tengah. Sampai dengan akhir. Tanpa. Tanpa menghilangkan. Kesan aroma lemon dan bergamot. Yang berpadu dengan. Bambu. Jadi ini. Nuansa. Apa. Nuansa. Alam. Yang bisa dirasain. Dari parfum ini. Jadi kalau pakai parfum ini tuh. Serasa kayak lo ada berada di. Berada di tengah hutan. Ke bambu-bambu. Siang-siang lo bayangin di situ. Terus. Suasananya sejuk. Jadi seseger itu. Kira-kira gambarannya. Yang gue bisa rasain. Sebenarnya maskinya di akhir. Base-nya tuh. Ini agak soft jatohnya. Sehingga itulah yang membuat. Parfum ini. Bukan tipe parfum. Yang kategorinya. Beast mode. Bukan. Ini bukan parfum yang ketika lo semprot. Terus seruangan akan kecium banget. Enggak. Ini adalah parfum yang intimate. Jadi kalau misalnya orang deket sama lo. Baru. Bisa kerasa wave. Dari parfum ini. Yang menyamankan. Yang enak banget. Yang seger banget. Tapi ini parfum juga ya. Yang kalau misalkan lo bergerak. Itu akan muncul aromanya. Jadi kalau misalkan lo jalan gitu ya. Terus berpapasan dengan orang. Itu pasti akan kena wave dari parfum ini. Dan itu asik banget. Dan orang akan bisa penasarannya. Parfum apa gitu. Akan mencari-cari. Aromanya. Kalau bicara SPL. Yang berada dalam ringko performa. Gue bisa katakan. Staleworker Momblank ini. Bukan tipe parfum. Yang kategori SPL-nya itu. Banget-banget wow-nya. Enggak. Ini yang kategorinya. Agak-agak low ya. Bukan tipe yang long lasting. Yang berjam-jam lo pakai ini. Punya daya tahan yang kuat. Enggak. Dia. Dari sisi longevity. Enggak terlalu yang banget-banget ya. Daya tahan ya. Ini termasuk kategori yang. Standard-standard aja lah. Buat fresh notes. Kalau di gua pribadi. Di skin sand ini bertahan. Di durasi 3 jam. 4 jam. Tapi kalau di clothes. Ini bisa sampai 5 jam mana. Kurang lebih. Tergantung kita pakai clothes yang mana. Kalau gue pakai kaos ini. Yang gue pakai. Ya. Ya. Tidak promosi sih. Ini cuma ngasih tau doang. Sombong ya. Sombong. Itu. Bertahan cukup lama. Karena ini cartoon. 100% cartoon dari brand Hammer. Nah. Ini. Gue promosi ya berarti. Itu tahan lama. Ya. Kalau misalnya lo yang pakai cartoon. Bahan cartoon tuh kuat. 5 jam bisa tembus. Tapi kalau misalnya di skin sand. Pengalaman gue tadi itu. Cuma 3 jam aja longevity-nya. Jadi dari sisi SPL. Performa ini tidak bisa terlalu yang diharapkan. Terlalu berlebihan. Jadi gue perlu sampaikan apa adanya aja. Tapi dari sisi sand. Aroma ini. Enak banget. Kemudian kalau. Bicara lo silage. Pun juga sama. Ini tipe. Tipe parfum yang intimate. Tipe parfum yang bukan. Kalau disemprot. Kemudian jarak sekian meter. Akan kecium. Di dalam durasi waktu tertentu. Enggak. Ini adalah parfum yang intimate. Jadi kalau. Orang deket. Baru bisa kecium. Orang. Apa namanya. Kita ngendus di area kita. Sekitaran kita. Ada orang sekitaran kita. Baru bisa ngendus. Kalau misalkan kita pakai parfum ini. Kesan apa sih. Yang bisa didapatkan. Dari orang yang menciumnya. Yang pertama. Kesannya adalah casual. Lalu. Kalau ada pertanyaan. Ini kira-kira parfumnya. Kalau dimirip-miripin. Vibenya kayak gimana sih. Nah. Gue bisa katakan. Vibe dari parfum Soul Walker. Mom Blank ini. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Walaupun tidak bisa dikatakan sama banget. Dan bukan dikategorikan sebagai clone. Sekali lagi. Bukan dikategorikan sebagai clone. Ini hanya. Biar lo lebih ketangkep. Lebih kebayang aja. Kalau lo misalkan pernah pakai. Blue de Chanel. Nah. Vibenya nuansa-nuansanya mirip kayak gitu. Ginger-nya itu berasa mirip. Ya. Kemudian juga. Versace O'Frage. Juga ada yang aromanya. Kayak-kayak mirip salvage. Dior salvage. Nuansa-nuansanya. Mirip juga kayak. Versace Purum. Ya. Jadi vibe-nya kayak seperti itulah parfum-parfumnya. Dan sekali lagi. Bukan berarti clone. Hanya biar lo lebih kebayang aja. Ya karakternya tuh kurang lebih seperti itu. Tapi ini lebih light. Lebih clean. Kalau ditanya lagi apakah ini parfum. Bisa untuk cowok-cewek. Yes. Karena ini musky kesannya. Jadi bisa masuk ke baik buat male or female. Dan yang terakhir. Kalau bicara tentang kelebihan kekurangannya. Gue bisa katakan kelebihannya ada beberapa. Ini murah. Enak buat panas-panasan ya. Ini versatile. Relatif pagi, siang, sore masih bisa masuk. Tapi kalau malam memang agak kurang. Tapi at least di tiga waktu tadi masih bisa masuk. Ini adalah ramah di penciuman banyak orang. Jadi kalau lo pakai parfum ini. Lo nggak perlu khawatir orang jadi kemungkinan nggak suka. Nggak. Kecenderungannya orang bakal banyak suka dengan aroma kayak begini. Apalagi di Indonesia. Ini parfum termasuk yang dikategorikan disenangi oleh kaum Hawa. Kaum Wanita oleh cewek-cewek mereka senang dengan aroma-aroma parfum yang seperti ini. Itu adalah kelebihannya. Nah kalau bicara kekurangannya. Weaknessnya apa? Pertama performanya kurang. Khususnya dari sisi longevity. Itu hanya bertahan 3 jam doang. Nggak lebih. Kemudian yang kedua. Ini nggak bisa dipakai buat malam hari menurut gue. Karena kurang cocok dan kurang pas. Dan yang ketiga. Ini parfum cepat habis. Karena ya tadi itu sering dipakai terus. Sehingga akhirnya yaudah. Cepat banget menguap. Karena dipakai. Itu kelebihan dan kekurangan dari parfum Starwalker Mont Blanc. Oke bro and sis. Itu yang bisa gue sharekan sama lu semuanya untuk parfum ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Edwin Wangi akan berada di sana. See you. Bye-bye.